selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadis yang nomor 5 di dalam pembahasan ketika kita ibadah sangat dianjurkan untuk melakukannya itu dalam senang hati dan tengah-tengah tidak terlalu banyak atau sedikit hadis yang kelima ini direwayatkan daripada sohabat Anas beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad suatu ketika masuk ke dalam masjid masuk di dalam masjid ketika berada di dalam masjid Nabi melihat ada satu tali yang terikat antara diantara dua tiang daripada tiang-tiangnya masjid jadi Rasulullah masuk masjid melihat ada satu tali yang terikat diantara dua dua tiang daripada masjid itu kemudian Rasulullah bertanya mahadal hablu miliknya siapa ini tali yang ada dalam masjid itu kemudian para sohabat yang ada di sekitar Nabi Muhammad ngomong koluhada hablu li zainab ini tali itu miliknya zainab kemudian sohabat mengatakan alasan ketika sohabat sehidina zainab ini solat kemudian beliau capek atau merasa lelah beliau tak allakotbi bergelantungan kepada itu itu tali kemudian Rasulullah menyatakan hulluhu lepas jadi Rasulullah menyuruh lepasan itu tali li yusali ahadukum nasyatahu seseorang daripada kalian solatlah ketika waktu semangat fa'idha fatoro maka ketika capek atau ketika sudah males sudah bosan faliyarkut kalau ada yang lain faliyakut kalau ada disini faliyarkut tiduro jadi salam assalamualaikum tidur kalau ada yang lain menyatakan faliyakut apa duduklah ketika gak mampu berdiri maka duduk disini diceritakan Rasulullah masuk ke dalam masjid langsung melihat ada tali lah tali ini bukan ada beberapa riwayat ada mengatakan miliknya Sayyidatuna Zainab yaitu istri daripada Rasulullah ada mengatakan bukan bukan miliknya Sayyidatuna Zainab ada yang mengatakan ada dua orang satu jadi tali itu miliknya perempuan ini tapi yang memakai adalah perempuan yaitu Sayyidatuna Zainab Sayyidatuna Zainab ini kenapa melakukan kayak gini karena salah satu daripada istrinya Rasulullah yaitu Sayyidatuna Zainab yaitu perempuan yang soliha jelas istrinya Rasulullah pasti soliha kemudian dia ini Sayyidatuna Zainab ini adalah kawamah apa orang yang banyak ibadah atau perempuan yang ahli ibadah dan perempuan yang banyak puasa yaitu Sayyidatuna Zainab bin jahas kemudian beliau ini Sayyidatuna Zainab itu adalah sana apa pengerajin tapi dengan kerajinan itu dijual kemudian disodakohkan itu Sayyidatuna Zainab bahkan Rasulullah s.a.w. beliau mengatakan ketika di akhir-akhir hidup daripada Rasulullah beliau mengatakan asro asro ukunna liha konbi at walukunna iadan daripada kalian istri-istriku yang pertama kali nyusul aku ketika aku setelah meninggal yaitu paling panjangnya daripada kalian tangannya jadi paling panjang tangan daripada kalian istrinya Rasulullah itu paling pertama kali yang nyusul Rasulullah ketika setelah meninggal lah ketika Rasulullah meninggal istri-istri Rasulullah ini ngumpul di suatu rumah itu mereka saling memanjangkan tangannya tangannya siapa yang paling panjang subhanallah ketika suatu ketika Sayyidina Zainab ini meninggal lah dengan itu diketahui bahwa yang dimaksud Rasulullah adalah Zainab padahal secara fisik Sayyidina Zainab ini postur tubuhnya itu pendek dibandingkan istrinya Rasulullah yang lain ketika dijulurkan ketika Rasulullah meninggal memanjangkan tangannya yang paling pendek adalah Sayyidina Zainab tapi ketika yang meninggal yang duluan itu adalah Sayyidina Zainab kenapa karena sepakat istrinya Rasulullah yang paling dermawan adalah Sayyidina Zainab makanya diakui oleh para isinya Rasulullah s.a.w. kemudian makanya gak kaget ketika masuk ada benang kemudian ditanya ini miliknya Sayyidina Zainab pantas kenapa gawamah sawamah orang yang ahli ibadah yang ahli puasa dan ahli dalam bersedekah ditanya oleh Rasulullah milik siapa ini milik Zainab kemudian para sahabat mengatakan idha fathorat ngasih alasan Sayyidina Zainab ketika sholat di masjid beliau capek ketika berdiri capek pegangan itu dutali kemudian Rasulullah menyatakan hulu lepasan menyuruh untuk melepas kemudian disulai Rasulullah liyusalli ahadukum nasyatahu kalian salah satu dari kalian ketika sholat ketika waktu semangat sholat daripada kalian ini setiap daripada kita ini ketika waktu semangat kemudian fa'idha fathorah maka jika capek atau sudah bosan atau sudah apa males untuk sholat baliyarkut tidurah atau hadis yang lain ribad yang lain baliyakut duduk kalau pegel berdiri berarti duduk boleh salah satu daripada yang telah jelaskan dalam ilmu ilmu VK lah daripada hadis ini islam itu menunjukkan kemudahan kalau kita gak mampu berdiri ya duduk kalau kita capek untuk sholat tidur supaya apa supaya ketika kita bangun kita mempunyai semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan agama islam itu mengangkat kesulitan dan masyakoh kesusahan yang kita lakukan dalam ibadah itu gak ada maka nih kemarin hadis yang kemarin itu menunjukkan agama islam itu agama yang paling mudah kemudian dalam hadis ini menunjukkan apa kita sholat sunnah itu boleh dalam masjid sholat wajib ataupun sunnah itu boleh di masjid tapi yang afdol ketika sholat sunnah itu di rumah kalau di fardu ya di masjid bagi siapa lirijal wanisa bagi lelaki ataupun perempuan boleh sholat sunnah di masjid tapi khusus bagi perempuan itu di zaman Rasulullah aman kenapa keimanan mereka itu lebih kuat tapi kalau zaman sekarang perlu dipertanyakan sebagainya yang telah dijelaskan oleh Ustaz Amir tadi walaupun yang tua ataupun muda kalau yang tua kalau mempunyai bodi atau postur tubuh yang masih menggoda itu tidak boleh makanya kalau zaman sekarang itu perlu dipertanyakan bukan mengejar ibadah-ibadah tapi apa mengesampingkan hukum-hukum yang lain ini tidak diperkenankan jadi asal hukumnya sholat di masjid adalah boleh laki ataupun perempuan tapi kalau zaman sekarang bagi perempuan itu ada larangan yang lebih sangat kenapa maudorotnya lebih banyak daripada faedahnya masalahannya itu sedikit apa maudorotnya itu lebih besar daripada masalah masalah mungkin dia ibadah khusus mungkin dia semangat dalam ibadah tapi maudorotnya bahaya bahaya bagi siapa bagi dirinya sama kepada orang orang yang lain orang melihat daripada laki-laki bisa menjadi nafsu atau lain sebagainya kemudian jadi sholat-sholat rasulullah ketika sholat di masjid masalah perempuan ataupun laki-laki contohnya adalah silina zainab beliau sholat di masjid sampai bergelantungan kepada talinya kenapa waktu itu zaman itu masih aman daripada fitnah kalau zaman sekarang bahaya kemudian dari hadis ini apa izalatul mungkar bilyat limanya tamakan min zalik apa menghilangkan kemungkaran bagi orang yang memungkinkan untuk menghilangkan siapa yang menghilangkan ini rasulullah yang memerintahkan rasulullah ini di masjid takmirnya dalam rasulullah rasulullah berhak hulu lepasan kenapa rasulullah sebagai pemimpin dan rasulullah berhak untuk apa menghilangkan kemungkaran yang ada di masjid kenapa itu tanggung jawab daripada rasulullah lah kalau kita zaman sekarang gak ada rasulullah siapa yang tanggung jawab kepada masjid atau musyola ya takmir makanya ketika ada kemungkaran kemungkaran yang ada di masjid takmirnya tahu berarti dia tanggung jawab makanya bagi takmir itu harus mempelajari hukum-hukum yang berhubung dengan masjid ada berhubung dengan masjid ada kemungkaran kemungkaran yang ada di masjid itu harus tahu supaya apa supaya dia sebagai pemimpin yang ada di masjid itu bisa merubah orang lain gak boleh contoh para sahabat menghilangkan gak boleh makanya rasulullah ini siapa yang memerintahkan rasulullah diperbolehkan perbolehkan kenapa memungkinkan daripada rasul merupakan apa rasulullah yang memimpin kemudian dari hadis ini yukrohu ayat tamida al-musali fi asna ishalatihi ala syain hukumnya makro apa ketika kita sholat bersandar sebagainya telah dijelaskan secara detail dalam ilmu ilmu VK yang dulu-dulu jadi hukumnya makro kita ketika sholat bersandar sesuatu yang benda yang lain nah ini bersandar dengan apa dengan tali hukumnya makro boleh-boleh tapi hukumnya makro kemudian dari hadis ini menganjurkan al-has al-iqtisat bil-ibadah wal-iqbal alaiha binasyad ketika kita ibadah harus standar kita dan ketika kita mengerjakan ibadah itu binasyad harus dengan semangat kalau ngantuk tidurowis nah ini kalau sholat kalau belajar kalau taklim majlis jangan sampai ngantuk kenapa ketika taklim atau belajar itu bukan masalah aneh tapi apa masalah telan berilmu kalau ngantuk apa mendengarkan dengan ngantuk itu ilmunya itu gak bakal sampai kenapa apa yang disampaikan apa yang ditelanver apa yang didengar gak bakal tahu mungkin dia dengar mungkin dengeriku setengah-setengah nah ini yang rawan makanya ketika sholat kita sangat tidak dianjurkan dalam keadaan ngantuk apalagi ketika belajar kenapa apa alasannya karena ketika belajar itu ada perpindahan apa perpindahan perpindahan maklumat apa pengetahuan lah si nyampe no semangat si ngeruk ngantuk gak bakal sampai maka nih ketika kita belajar tentukan waktu ketika kita semangat lah kita ibadah sholat tentukan waktu kita ketika kita semangat jangan waktu tengah malam jam berapa jam 2 insyaallah bakal ngantuk oke ngantuk eh belajar jam berapa jam 12 malam khusuk iya khusuk tapi khusuk tidur bukan khusuk mendengarkan makanya kita pilih ibadah kita ketika kita waktu semangat yang dianjurkan oleh rasulullah liyusel li'ahadukum nasyatahu sholatlah daripada kalian ketika waktu pas semangat kalau kita ibadah gak pernah semangat berarti kita harus didik diri kita habis subuh gak semangat padahal habis tidur habis asar gak semangat padahal waktu kosong habis mahrib gak semangat juga habis isya gak semangat berarti ada yang konslet daripada keimanan kita kenapa untuk ibadah gak ada semangat tapi untuk kerjaan selalu semangat berarti disitu ada kekonsletan dalam keimanan kita kemudian dalam hadis ini boleh bagi kita mengingkari mengingkari suatu kemungkaran itu gak mungkin terjadi kecuali setelah pengetahuan Rasulullah mengingkari adanya tali kapan Rasulullah mengingkari ketika adanya tali ketika Rasulullah ini siapa miliknya siapa dan untuk apa ketika dijelaskan oleh sahabat dan Rasulullah tahu ini adalah kemungkaran bukan kemungkaran yang haram loh ini kemudian Rasulullah menunjukkan makanya ketika kita tahu suatu kemungkaran dan kita tahu rentetan dan sebagainya kita harus kita harus mengingkari jangan setuju makanya ketika kita belajar kemudian mengetahui kemungkaran dan dikerjakan dalam tetangga kita atau sekitar kita kita harus mengingkari jangan sampai setuju walaupun itu dilakukan dalam masyarakat kita ketika kemungkaran kita nyatakan itu adalah kemungkaran perubahan kita rubah sedikit sedikit karena apa belum kapasitasnya karena apa belum seperti Rasulullah sebagai pemimpin sebagai takmir masjid atau lain sebagainya oh kita ini sebagai makmum kalau merubah ini butuh ini butuh itu lah kita dalam hati kita kita wajib untuk mengingkari ketika itu adalah kemungkaran semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati